Dua orang buronan pelaku begal bersenjata tajam di Makassar berhasil dibekuk polisi saat bersembunyi di dalam masjid. Dari tangannya polisi mencintai sebuah ponsel hasil berapasan dari korpannya. Setelah sekian lama mengintai, tim Resmopolseg Mandai Maros Sulawesi Selatan akhirnya berhasil meringkus dua orang DPO kasus pembegalan yang meresahkan warga Makassar. Kedua pelaku dibekuk saat bersembunyi di dalam masjid yang terletak di Jalan Sudiang Indah, Piringkanaya, Makassar. Keduanya diringkus berkat laporan seorang warga yang curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku yang mencurigakan. Begitu mendapat laporan, polisi yang tengah mencari kedua buronan langsung bergerak cepat dengan meringkus keduanya yang tengah tertidur pulas. Usai meringkus para pelaku, polisi kemudian menggelandang keduanya keluar masjid untuk dilakukan introgasi. Dari hasil introgasi, para pelaku mengaku telah beberapa kali melakukan pembegalan di kawasan Mandai Maros. Dari tangan para DPO kasus curas ini, polisi menyita sebuah handphone dan dompet yang diduga kuat hasil pembegalan. Yang diamankan adalah presiden LN dengan kasus 365, pencerahan dan kekerasan, dia menggogal orang dengan cara memakai barang. Selanjutnya kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapol Sekmandai untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, AYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!